Ketika Chen Xiang melihat pisau raksasanya sendiri akan memotong badan menjadi dua, dia merasakan sakit yang tiba-tiba menusuk matanya. Entah bagaimana caranya, tetapi tangan pendeta itu tiba-tiba berputar di belakang punggungnya dan menghalangi serangan pedang Chen Xiang dengan tombak tulang. Pada saat yang sama, dampak sengit datang dari tombak tulang dan melakukan perjalanan melalui bled iblis pembantaian naga Azure ke pergelangan tangan Chen Xiang yang hampir membuatnya kehilangan cengkeramannya pada bilah itu. Pendeta yang memblokir serangan ini bukan masalah kecil, itu benar-benar diluar dugaan Chen Xiang dan membuatnya terkejut. Orang pasti tahu bahwa serangannya membawa ratusan ribu jeans, ditambah kekuatan aneh Azure Dragon Sluttering Devil Blade di belakangnya. Untuk semua iblis jalan iblis, itu pasti akan menjadi pukulan fatal, namun itu baru saja diblokir oleh tombak tulang yang tampak tipis. Sementara Chen Xiang masih shock, imam itu berbalik dan sekali lagi mengirim cakar kerangka besar, membungkus Chen Xiang. Serangan ini dipenuhi dengan bau darah yang kental, aura berbahaya meluap, mengeluarkan teror utama yang ada di setiap jiwa manusia. Melihat cakar itu, Chen Xiang secara tidak sadar mengulurkan tangan untuk menahan pergelangan tangan imam. Sebuah truki tipis beredar di lima jari Chen Xiang yang berisi kekuatan destruktif yang sangat kuat. Ini adalah jari aura yang dalam kebanyakan hal yang dicubitnya akan dengan mudah dihaluskan seperti tahu. Kali ini, Chen Xiang menghabiskan jumlah truki yang sangat singkat untuk melemparkannya dibandingkan dengan kesempatan sebelumnya. Itu jauh lebih hebat, setelah mencengkeram pergelangan tangan pendeta, dia meremas dengan tenaga penuh. Namun, hal itu tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Lima jari-jarinya memang tenggelam ke dalam daging pergelangan tangan pastor, tetapi ketika hendak mencapai tulang, Chen Xiang merasakan gelombang kekuatan yang melawan kekuatan destruktif khusus jari aura jari. Pada saat yang sama, tombak tulang di tangan pendeta menusuk. Sebuah lampu merah terpencil menusuk langsung ke dada Chen Xiang. Wajah pendeta dipenuhi dengan kebanggaan bersama dengan senyum yang tampak galak, dia dan Chen Xiang tidak jauh, tidak ada tempat untuk lari. Chen Xiang sekali lagi dicakar oleh imam, tapi kali ini sudah terlambat untuk menghindari serangan itu. Tombak tulang menusuk ke dada Chen Xiang, tapi itu tidak bergerak lebih jauh. Gelombang kejut yang kuat dan tirani meletus, mendorong Chen Xiang seratus langkah menjauh dari sumber dampak. Chen Xiang menghirup sedikit udara. Jika bukan karena menghalangi serangan dengan Black Tortoise Adamantil Armor beberapa saat yang lalu, mungkin hatinya akan tertusuk oleh tombak tulang panjang itu. The Black Tortoise Adamantil Armor adalah baju besi dewa dari zaman kuno. Orang bisa mengatakan itu hanya tidak bisa dihancurkan, tidak hanya itu tidak akan membiarkan pisau atau tombak atau senjata apapun untuk membahayakan penggunanya secara fisik, itu juga bisa menghilangkan setengah dari gaya tumbukan. Orang ini jauh lebih kuat daripada kamu, kamu hampir tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Bagaimana kalau kamu menggunakan kekuatanku? Long Sui bertanya. Pada saat ini, tidak perlu. Kekuatanmu harus dibiarkan untuk saat yang paling penting. Kita masih belum mencapai titik itu. Chen Siang dengan tegas menolak bantuan Long Sui. Saat pastor melihat Chen Siang masih berdiri di sana sebaik sebelumnya, dia tidak bisa mengerti mengapa dia bahkan tidak bisa melukai rambut lawannya meskipun menempatkan semua kekuatannya di belakang serangan itu. Dari tubuh Chen Siang, uap air tiba-tiba melonjak keluar sebelum beberapa tanaman rambat air tebal tiba-tiba muncul di bawah kaki pendeta, mengikatnya erat-erat di tempatnya. Chen Siang merilis anggur air ini dengan menggunakan sebagian besar kura-kura hitam ki sejati dan akal ilahi. Pada saat ini, sosok Chen Siang langsung muncul di depan pastor. Dia telah melemparkan waterfin untuk merebut kesempatan ini, pastor itu terlalu cepat, jika Chen Siang menyerang secara langsung, itu akan dihindari atau diblokir, hanya dengan cara ini dia memiliki kesempatan untuk menyerang. Pastor itu sangat tenang, bahkan jika dia tidak bisa bergerak, dia dengan tegas berdiri di sana dan mengangkat tombak tulang, menyodorkan ke arah Chen Siang. Dia sudah menduga ini akan terjadi, jadi pada saat yang sama tusukan tulang tombak itu tiba, banyak sisik tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, langsung meraih tombak tulang yang menusuk itu. Pada saat yang sama, dia mengangkat Asure Dragon Sluttering Devil Blade. Pisau setan pembantaian Asure naga bergetar. Fluktuasiki menyapu keempat arah, memicu semburan angin kencang satu demi satu. Awan tebal bergulung-gulung tinggi di langit, kilat biru melintas satu demi satu diikuti oleh bunyi guntur. Pada saat ini, ada gelombang laut tinggi yang membawa momentum tak terbendung di belakang Chen Siang, yang saat ini berdiri di puncak gelombang laut. Kekuatan gila dari gelombang menghantam pedang raksasa itu. Tombak tulang sedang dicengkeram erat oleh Chen Siang, meskipun telapak tangannya ditutupi sisik Black Tortoise Adamantil Armor, dia masih bisa merasakan kekuatan kekerasan di tombak tulang. Selama dia sedikit malas, telapak tangannya akan terbuka. Meski begitu, dia tidak perlu bertahan terlalu lama, karena bila raksasanya sudah menghempaskan pendeta itu. Wave Strike, itu adalah salah satu gerakan di Dragon Slayer 7 Killing Chute. Dikombinasikan dengan Azure Dragon Sluttering Devil Blade dan Azure Dragon Trukey, itu telah berubah menjadi pukulan yang bahkan lebih mengerikan. Setelah langkah ini digunakan, itu seperti tsunami raksasa yang muncul entah dari mana, diisi dengan kekuatan alam yang merusak yang dapat menghancurkan bumi. Ah, saat Azure Dragon Sluttering Iblis Blade merobohkan, pastor itu menjerit-jerit yang mengeringkan darah dan membuat bulu kencang. Tanah itu sendiri naik dan turun seperti laut dari gerakan membelah pisau Chen Xiang. Chen Xiang awalnya ingin meretas pendeta menjadi dua, namun, kekuatan aneh mencegahnya melakukan hal itu dan malah membuat serangannya meleset dari sasarannya, hanya memotong lengan pendeta yang memegang tombak tulang. Meskipun demikian, Chen Xiang masih merasa sangat bersemangat. Dia dengan kuat memetik tombak tulang, dan dengan cepat melemparkan lengan yang menggenggamnya, sebelum melemparkan tombak tulang ke dalam kantung penyimpanannya. Titik lemah orang ini adalah hatinya. Jika kamu bisa membidiknya, pedangmu bisa menembus hatinya. Bai Yoyu tiba-tiba berkata. Mata Chen Xiang menyala, tetapi pada saat ini, pastor menjerit mengerikan. Membebaskan kakinya dari seluruh air, sebelum menukik ke arah Chen Xiang. Apa yang membuat Chen Xiang merasa terkejut adalah bahwa lengan yang baru saja dipotong beberapa saat yang lalu benar-benar terbang dengan sendirinya, menempel sendiri di tempat yang sama di mana itu terputus. Segera menyatu kembali, Chen Xiang terkejut lagi saat dia menangkis beberapa serangan pisau lagi dan lagi. Setiap pukulan bilah memicu angin kencang, Qi yang kuat memuntahkan dari bilah raksasa dan membombardir tubuh pendeta, mengeluarkan ledakan yang menggelegar. Namun, dari awal hingga akhir, pendeta itu tak tergoyahkan dari sambaran petir, seolah-olah serangan itu tidak membahayakannya. Hanya dalam beberapa saat, Chen Xiang telah merobohkan beberapa serangan kuat, namun pendeta itu masih berdiri di depan Chen Xiang. Ketika dia hendak merobohkan lagi, pendeta itu tiba-tiba meraih ujung pedang pembantaian naga Asure, dengan cara yang sama seperti Chen Xiang meraih tombak tulang beberapa saat yang lalu. Chen Xiang menemukan pedangnya dicengkeram dengan cengkeraman maut, dia tidak bisa bergerak. Kekuatan semacam ini membuatnya merasa takut, dia tahu dia telah membuat marah Pastor. Bagaimanapun, dia adalah iblis yang telah dibiarkan oleh iblis Qi yang kaya di sini selama bertahun-tahun. Jika Chen Xiang benar-benar bisa menyerang Pastor, mungkin pisau iblis pembantaian Asure Dragon sudah akan memotong Pastor menjadi dua. Belet iblis pembantaian naga Asure secara khusus ditempa karena berurusan dengan iblis, tetapi Chen Xiang tidak bisa melakukan apa-apa pada pendeta, dari ini terbukti seberapa lebar jarak antara kekuatan mereka. Lengan pendeta tiba-tiba berubah menjadi cakar kerangka besar, penuh dengan deat ki tak berujung, bahkan lebih padat dari sebelumnya. Iblis Qi dari Sauteren Wastelen secara gila-gilaan bergabung ke dalam tubuh pendeta saat ia terus tumbuh semakin kuat. Melihat cakar kerangka yang akan meraihnya, Chen Xiang masih enggan melepaskan Asure Dragon Sluttering Devil Blade. Dia tahu begitu dia melakukannya, itu akan disambar. Pada saat kritis ini, kilatan ganas mengalir melalui mata Chen Xiang, ketika dua sinar merah melesat menembus jantung imam. Sikap sang pendeta yang begitu kuat tiba-tiba bergetar, dan kekuatan mengerikan yang awalnya mengumpulkan segera menghilang, melayang ke langit. Chen Xiang gembira di dalam hatinya, dia mundur beberapa langkah dan masih tidak berani mendekati pria yang kuat itu lagi. Sekarang dia tahu bahwa pastor itu sangat aneh. Dengan ledakan emosional, kekuatan pastor bisa menjadi jauh lebih tinggi dan dia bahkan bisa dengan cepat menelan iblis Qi yang tak habis-habisnya di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kelemahan pastor itu adalah hatinya. Namun, tubuhnya sangat kuat, dan bahkan Qi yang kuat meledak dari beberapa serangan pisau tidak bisa melukainya. Meski begitu, mata setan jantung penetrasi dengan mudah menembus dadanya. Sambil memegang dadanya, lampu merah menghilang dari badannya dan digantikan oleh lampu biru yang dipenuhi dengan cemas. Pastor itu mundur dan berbicara dengan tatapan tidak percaya, bagaimana, bagaimana kamu tahu teknik sakral tertinggi ini? Tidak mungkin, Anda berasal dari sekte yang saleh. Apalagi, Anda bertempur melawan kami. Mustahil, dia bahkan mengatakan tidak mungkin beberapa kali sebelum tubuhnya secara bertahap berubah hitam dan berubah menjadi kabut hitam, melayang ke udara. Chen Xiang menghela nafas, yang membuatnya curiga adalah teknik suci dari mulut pendeta. Kakak Yowyu, orang ini berbicara tentang teknik suci, apa yang terjadi? Chen Xiang bertanya sambil mengeluarkan tombak tulang panjang. Pada saat itu, warnanya seputih salju, bersinar seperti tulang biok putih, terbungkus pola roh hitam. Itu tampak sangat aneh dan jahat, memberikan persona yang aneh. Jangan bertanya terlalu banyak, ketahuilah bahwa itu sangat berat, itu sudah cukup. Bai Yowyu berkata, dia tidak ingin terlalu banyak memberitahunya. Saudaraku, alasan mengapa kamu tidak bisa menggunakan teknik iblis di depan orang lain juga karena alasan ini. Kakak senior sudah melanggar aturan untuk mengajarimu teknik iblis yang kuat itu. Ketika kamu menggunakannya, kamu harus berhati-hati, jangan gagalkan harapan kakak senior. Su Mei Yao mendesak. Chen Xiang, di dalam hatinya, mengangkat pandangan ringan. Dalam benaknya wajah elegan Bai Yowyu, membawa persona aneh, tiba-tiba muncul. Emosi yang sangat kompleks melonjak dalam hatinya, dia tahu Bai Yowyu pasti punya banyak rahasia, dan Su Mei Yao juga sama. Namun, Bai Yowyu yang paling mengkhawatirkannya, karena dia dibudidayakan dalam teknik setan yang kejam. Itu bisa membuat seseorang tidak mengenali teman dan kerabat mereka sendiri, akhirnya menyebabkan kematian mereka sendiri. Jika teknik iblis ini tersebar, maka dia akan berubah menjadi lumpuh. Apa Chen Xiang yakin adalah Bai Yowyu adalah tokoh penting dalam domain iblis? Sekarang dia diburu oleh banyak seniman bela diri yang kuat, dan begitu dia membubarkan teknik iblis tanpa kekejamannya, maka dia akan tanpa kekuatan apapun untuk melawan. Karena itu, ia tahu bahwa ia harus melipat gandakan upayanya untuk meningkatkan kekuatannya, dan menjadi jauh lebih kuat untuk melindungi wanita yang dingin tapi hangat ini di dalam. Alasan mengapa dia bisa tiba di langkah ini adalah semua karena pertemuannya dengan Bai Yowyu dan Su Mei Yao, dua wanita cantik yang tiada tarannya ini. Untuk membantu mereka memulihkan kekuatan puncak mereka, dia masih memiliki jalan panjang. Pendeta yang kuat, karena menderita serangan tiba-tiba dari mata iblis penetrating heart, tidak memiliki kesempatan untuk menghindar saat hatinya dipukul oleh Chen Xiang, menyebabkan dia akhirnya mati. Sekarang tidak ada yang menghentikan langkah Chen Xiang ke altar lagi. Dia harus segera menghancurkan altar untuk menghentikan bencana yang datang dari daratan Chen Wu. Teknik iblis yang aku ajarkan padamu adalah sama dengan teknik bela diri dewa naga pembantaian, teknik bela diri naga pembunuh diciptakan oleh keluarga naga untuk berurusan dengan naga, dan teknik setan juga sama, mereka diciptakan untuk berurusan dengan iblis kuat dari domain iblis. Anda harus memanfaatkan mereka dengan baik, kata Bai Yoyu. Chen Xiang berjalan cukup selama setengah jam, sebelum dia melihat platform tinggi yang dipenuhi dengan devil key yang kaya. Di atas, ada sosok hitam besar yang tampak sangat menakutkan. Setelah tiba di sini, dia merasakan kekuatan melonjak ke tubuhnya, membuatnya sakit kepala. Dia mundur beberapa langkah, namun rasa sakit yang luar biasa masih berkecamuk di benaknya sementara dia melolong dengan suara rendah. Apa yang sedang terjadi? Chen Xiang berkata sambil mengerang. Ada indera ilahi yang sangat kuat yang mengganggu pikiranmu, Long Sui menjawab dengan nada serius. Chen Xiang heran. Dia buru-buru mundur, dan pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar tawa suram dalam benaknya, Haha, bocah kau terlalu lembut. Aku akan segera bisa mengendalikanmu dan membuatmu pergi ke temanmu dan membawanya ke sini meskipun pendeta itu sudah mati, selama ada cukup banyak manusia, altar masih bisa dibuka. Apakah kamu tidak ingin menghancurkan altar? Haha, suara itu tertawa terbahak-bahak. Chen Xiang menyadari bahwa orang inilah yang mengendalikan binatang iblis dan setan manusia untuk terus menyerang mereka. Meskipun dia dimeteraikan, naluri ilahinya begitu kuat dan itu masih bisa menyebabkan bahaya seperti ini. Chen Xiang merasa dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Kesadaran kejam muncul di benaknya, membuatnya hanya berpikir untuk membunuh dia atau itu semua karena perasaan ilahi orang itu. Orang ini adalah seseorang dengan jiwa iblis yang setara dengan jiwa ilahi. Di antara jalan setan, sangat jarang dan seringkali lebih jarang daripada jalan yang benar. Su Mei Yao berseru, namun, Su Mei Yao berseru, bagaimanapun, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia agak bersemangat. Chen Xiang tahu Su Mei Yao dan yang lainnya pasti memiliki beberapa cara, namun, mengapa mereka belum memberitahunya sesuatu yang dia tidak tahu. Tunggu, Bai Yoyu berkata dengan nada ringan. Ada sedikit nada kelembutan dalam suaranya, membuat hati Chen Xiang terasa hangat, mengurangi rasa sakit pada saat yang sama. Namun, kesadaran itu terlalu kuat, dan dia sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Saat ini, tubuhnya berjalan sangat cepat. Chen Xiang, gunakan keterampilan iblis engulfing untuk menelan orang ini, cepat. Bai Yoyu tiba-tiba berteriak, menyebabkan Chen Xiang, yang kesakitan, menjadi kaget. Chen Xiang buru-buru mengoperasikan teknik iblis, meskipun itu bukan ki sejati, prinsipnya tetap sama. Perasaan ilahi yang memasuki tubuhnya mulai berangsur-angsur melemah. Melalui keterampilan iblis engulfing, itu melonjak ke kesadarannya, meskipun itu adalah perasaan ilahi dari seorang seniman bela diri jalur iblis, tetap saja itu murni. Selama seseorang menanam Sinto, indera ilahi yang mereka butuhkan murni. Tanpa sadar, Chen Xiang, secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia duduk bersila di tanah dan mulai menelan kegilaan. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara itu dari sebelumnya, tetapi sekarang ia berteriak ketakutan, ini keterampilan iblis yang menelan, bagaimana kamu bisa tahu ini, ah, tidak, biarkan aku pergi, aku tidak mau menjadi budakmu, ah. Mendengar suara ini, Chen Xiang menelan lebih keras ketika jiwa ilahi dalam kesadarannya dengan cepat mulai tumbuh. Keilahiannya meningkat dua kali lipat. Perasaan ilahi yang sangat murni, setelah memasuki kesadarannya, langsung disempurnakan saat ia mengoperasikan teknik sembilan naga-naga dan berubah menjadi akal ilahi sendiri. Kamu bajingan ingin menempati tubuhku, sekarang sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak dan berkata, dia sekarang mengerti mengapa Sumeyao dan Bai Yoyu sebelumnya tidak memberitahunya bahwa dia bisa menelan akal ilahi beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak, dia akan melatih keterampilannya untuk mengurangi rasa sakit dan pada saat itu, perasaan ilahi akan ditakuti yang akan lebih banyak membahayakan daripada kebaikan. Meskipun dia tidak menyadari tindakannya, dia telah mengundang jiwa setan ke kesadarannya dan ini membuatnya lebih mudah baginya untuk menjebak dan menelannya. Dia melepaskan indera ilahinya sendiri dan dalam aliran yang stabil, dia menelan kekuatan jiwa iblis. Orang ini masih belum berpengalaman, tapi itu tidak terduga ketika dia disegel, dia masih bisa menumbuhkan jiwa ilahinya. Namun, kamu masih dengan murah mengambil keuntungan. Long Suei tertawa nakal dan berkata, dia tahu keterampilan iblis Enggul Fing Chen Xiang yang tangguh itu, itulah sebabnya sejak awal, dia tidak khawatir. Iblis yang sedang ditelan masih terus-menerus berteriak, seolah memohon belas kasihan. Namun, Chen Xiang terus menelan, dia berencana menghabisinya. Di dunia jalur iblis, jiwa ilahi disebut jiwa iblis, tetapi sama-sama, itu juga disebut Sinto. Di domain iblis itu bahkan lebih jarang. Dan di dunia yang saleh, hanya naga yang bisa berkultifasi di Sinto. Itu jarang terlihat pada manusia, tetapi masih ada beberapa. Chen Xiang memupuk jiwa ilahi semaksimal mungkin, dan ia hanya kekurangan energi yang besar. Sebelumnya, dia telah memakan elemental spirit dan, yang membuatnya melonjak dengan cepat, dan sekarang dia menelan iblis muda, itu akan memungkinkannya untuk maju lebih cepat. Sedikit demi sedikit, waktu berlalu, tangisan itu menjadi semakin lemah. Sehubungan dengan iblis, Chen Xiang tidak akan memegang tangannya. Lebih jauh, beberapa saat yang lalu, iblis ingin mengendalikannya untuk membuatnya membuka altar. Ketika Chen Xiang membuka matanya, altar di depannya bahkan lebih jelas. Setelah roh ilahi iblis ditelan oleh Chen Xiang, iblis itu sudah lama mati karena jiwa iblis itu bahkan ditarik keluar dari tubuhnya. Chen Xiang menutup matanya, tenggelam dalam kesadarannya dan menatap jiwa ilahi. Dia menemukan itu sudah 10 tahun, dua kali lebih besar dari sebelumnya. Dia bisa merasakan indera ilahinya sendiri meningkat tajam berkali-kali, dan dia bisa dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Bagus, jiwa ilahi Anda akhirnya melewati tahap bayi dan tahap anak usia dini dan memasuki tahap remaja. Tahap remaja dibagi menjadi 10 lapisan, dan pada saat jiwa ilahi Anda tampak seperti 20 tahun, Anda akan menyeberang tahap adolescence. Anda masih perlu banyak proses. Long Sui berkata, Chen Xiang tertawa dan berkata, Jadi sekarang bisakah aku belajar lebih banyak hal? Naga kecil, Pada tahap apa jiwa ilahi Anda? Bukankah jiwa ilahi Anda seperti bocah nakal? Long Sui dengan lembut tertawa dan berkata, Jiwa ilahi saya adalah kecantikan yang hebat, namun, saya baru saja keluar dari telur saya. Setiap kali saya mengambil bentuk manusia, saya hanya dapat memiliki penampilan ini. Mulut Chen Xiang sedikit berkedut, dia sudah tahu bahwa penampilan naga serakah kecil ini hanya menyamar. Awalnya, dia adalah seorang wanita yang sangat tua, menganggapnya berpura-pura menjadi anak yang cantik dan lembut, dia sangat menghina. Tunggu sampai kamu keluar dari sini, aku akan memberimu kekuatan spiritual lagi. Long Sui berkata, Chen Xiang menyentuh dagunya dan berkata dengan senyum jahat, Gadis kecil, aku ingin melihat penampilanmu yang sebenarnya. Aku tidak akan menunjukkannya kepadamu, Long Sui dengan lembut mendengus dan berkata, kamu terlalu buruk, tunggu sampai kupikir waktunya, hanya dengan begitu aku akan membiarkanmu melihatnya, atau menunggu sampai tubuhku tumbuh. Chen Xiang meregangkan pinggangnya yang lelah dan berjalan ke depan altar. Altar memiliki tangga dengan banyak langkah. Chen Xiang memperkirakan bahwa jumlahnya sekitar ribuan. Di atas, ada platform yang sangat besar, dengan kolom besar didirikan di setiap sudutnya. Setiap kolom diukir dengan banyak pola roh, dan di tengah platform, ada patung mengerikan yang besar, seluruh altar tampak suram, menakutkan, dan megah di bawah cahaya redup. Itu menimbulkan semacam perasaan aneh, membuat siapapun yang melihatnya menjadi takut. Ini adalah satu altar besar. Pada masa itu, bukankah para seniman bela diri yang saleh itu menemukannya? Chen Xiang menatap altar yang megah di depan dan ragu-ragu berbicara. Altar itu dibangun oleh pendeta untuk mengendalikan beberapa setan manusia dan binatang setan. Bai Yongyu menjelaskan, Chen Xiang sedikit menghisap mulut. Untuk benar-benar menghancurkan altar, dia harus melemparkan seal naga langit. Bajingan jalan setan, rencanamu berakhir di sini. Sepotong ejekan muncul di mulut Chen Xiang, sebelum dia mulai melepaskan sejumlah besar truki. Melalui formula nyanyian kekuatan spiritual, dan menggunakan mana yang aneh, Qi sejatinya dimobilisasi. Dia langsung mengangkut sejumlah besar truki di atas altar. Dari sekitar, truki dengan kasar melonjak. Meskipun mayoritas truki di sini adalah iblis Qi, sebagian besar masih merupakan roh Qi. Selain itu, energi di dalamnya jauh lebih padat dari spirit Qi, tidak hanya itu terlalu kejam, itu tidak mempengaruhi Chen Xiang saat casting seal naga langit, itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sekarang jiwa ilahinya telah tumbuh banyak, dan dia juga berada di tingkat lima dari True Realm Martial, jadi mana yang lebih padat dengan margin yang lebar. Ini menyebabkan jumlah iblis Qi yang diserapnya meningkat. Jauh di langit, dalam radius ratusan Li, awan hitam yang mengepul muncul ketika sejumlah besar iblis Qi dengan kasar melonjak ke lokasi Chen Xiang. Chen Xiang ingin melemparkan segel naga surgawi yang kuat untuk menghancurkan altar. Para murid sekte yang saleh di pinggiran semuanya melihat ke langit. Pada saat ini, suasananya sangat menyedihkan, bahkan jika dipisahkan oleh jarak yang luas, mereka semua bisa merasakan semburan tekanan-tekanan yang datang dari altar satu demi satu. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi, tetapi selama periode ini, mereka jarang menemui serangan iblis bis besar. Di punggung Chen Xiang, sepasang tembakan besar muncul sebelum ia terbang ke langit jauh dari altar. Saat ia mengepalkan tinjunya, pembuluh darah biru menonjol di seluruh lengannya, sementara tubuhnya yang kuat menerjang truki yang mengepuh. Dia terus melantunkan mantra tanpa henti, terus mengumpulkan roh Qi. Qi sejati di dalam tubuhnya secara gila-gilaan menggunakan kekuatan fisik dan kesadarannya, dia melelahkan dirinya agak cepat. Tiba-tiba, tanah itu sedikit bergetar. Tepatnya, seluruh South Wasteland yang bergetar, dan bahkan jika seseorang berada di luar South Wasteland, mereka masih bisa merasakannya. Yang lebih menakutkan adalah, setelah gemetaran, putaran demi putaran ratapan sedih bergema, seolah-olah ceritan liar dan lolongan datang dari neraka itu sendiri. Itu sangat menakutkan. Iblis tersegel di Wasteland Selatan semuanya meratap. Bayi Yoyu mencibir dan berkata, begitu altar dihancurkan, mereka tidak akan pernah bangkit. Mengapa? Chen Xiang bertanya. Pada saat ini, dia masih mengumpulkan kekuatan, jika tiga alam berpotongan, orang-orang dari wilayah Iblis bisa tiba. Tidak bisakah mereka menyelamatkan mereka? Mereka tidak bisa. Mesbah dan roh-roh setan ini dihubungkan bersama. Begitu Mesbah dihancurkan, maka itu berarti jiwa mereka juga akan dihancurkan. Jiwa mereka terikat dengan altar selama pendirian, apalagi, Mesbah juga membutuhkan mereka kekuatan. Namun, beberapa pria masih ada yang tidak menjalin hubungan jiwa dengan altar. Bayi Yoyu berkata, Wasteland Selatan tampaknya telah jatuh ke neraka. Teriakan sepi, gemetar terus-menerus, dan mengepul awan gelap ada di langit saat Iblis Ki dengan gila-gilaan melonjak menuju arah Chen Siang. Ini menyebabkan para murid sekte yang saleh menjadi sangat cemas. Hampir, Chen Siang menarik napas panjang dan sekali lagi mulai melantunkan satu paragraf mantra lagi. Tiba-tiba, masa besar Blacki berubah menjadi cakar naga hitam mengerikan yang besar di atas altar. Cakar naga ini agak besar, belum lagi satu altar, bahkan jika ada sepuluh altar, itu akan menyelimuti mereka semua. Melihat dari jauh, itu sebesar kota. Chen Siang mengerutkan kening, dia merasa akal ilahi menghilang dengan sangat cepat. Semua mana yang dikumpulkan dilepaskan, sebelum cakar naga hitam itu muncul. Bahkan sisik ada di sekitarnya, dan cakar tajamnya tidak bisa lebih jelas, seperti cakar naga sejati. Hancurkan, segel naga langit, lepaskan. Chen Siang berteriak ketika cakar naga hitam besar dengan sengit menyelam. Pada saat yang sama, ledakan tekanan disertai dengan ledakan menyebar ke segala arah, membuat Chen Siang mundur terus-menerus. Cakar raksasa menekan altar ketika kelompok setan tiba-tiba menangis meratap dan meratap. Pada saat yang sama, sebuah ledakan yang mengguncang bumi meledak. Setelah altar dipukul oleh segel naga surgawi yang besar, seolah-olah tanah itu, yang seperti danau yang tenang, tiba-tiba ditabrak batu, mengirimkan riak putaran demi putaran. Namun, alih-alih air, ada debu dan batu yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan badai bertiup menuju cakrawala yang tak berujung. Kemana pun ia pergi, tanahnya diratakan, dan serpihan-serpihan hutan, apakah itu gunung besar atau kecil, semuanya tercabik-cabik akibat gelombang kejut yang kuat. Ledakan terdengar tanpa henti, seolah langit itu sendiri jatuh, dan itu sudah merupakan akhir dunia. Ki sejati Chen dan perasaan ilahi hampir habis. Hanya beberapa vermilion bertruki yang mendukungnya melepaskan tembakan yang kuat itu, membiarkannya melayang di udara. Tetapi karena angin yang kencang, dia masih terguling-guling dalam keadaan lemas. Apakah mesbah dihancurkan? Chen Xiang tidak bisa melihat apapun. Tubuhnya, bersama dengan beberapa puing, diterbangkan ke langit oleh angin kencang itu. Di sekelilingnya ada serpihan batu dan serpihan kayu yang gelap. Dia juga tidak menyangka bahwa segel naga langit benar-benar akan sangat kuat. Hancur. Semua ini disebabkan oleh segel naga langit dan altar itu memiliki kekuatan yang sangat besar di dalamnya, dan setelah itu meledak, ternyata seperti ini. Long Sui berkata, Chen Xiang juga berpikir itu lebih masuk akal, jika tidak, serangannya akan sebanding dengan serangan seniman bela diri Nirvana Realem. Orang harus tahu bahwa betapapun tangguhnya dia saat ini, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri Nirvana Realem. Selama yang diinginkan oleh seniman bela diri Nirvana Realem, mereka bisa menekannya sampai mati hanya dengan satu jari. Semakin cepat badai datang, semakin cepat ia pergi. Sekarang, sebagian besar tubuh Chen Xiang tertanam di tanah. Hanya terlihat dada ke atas. Dia juga agak pusing. Dasar bodoh, cepat bangun, hahaha, sudah pagi, Long Sui dengan Riang mulai tertawa. Namun, Wastelen Selatan pada awalnya gelap, seperti langit cerah setelah badai. Orang bisa melihat matahari panas menggantung di langit, dan mereka juga bisa langit biru, serta awan putih yang mekar mengambang di atas. Udara harum tiba-tiba melonjak ke Wastelen Selatan, dan saat Chen Xiang membuka matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di mana saya, tubuhnya bergetar ketika dia berjuang keluar dari tanah, sebelum dia melihat dirinya berdiri di gunung yang tinggi, gunung yang baru terbentuk pada saat itu. Dia menelan beberapa tru elemental dance dan dengan cepat memulihkan truki yang telah dia konsumsi. Lebih dari satu jam berlalu, dan dia sudah pulih 80%. Dia merilis Vermillion Bertfire Wings untuk mencari arah, lalu dia mengepaknya dan dengan cepat mulai terbang. Medan di Wastelen Selatan sudah berubah, Chen Xiang tidak bisa lagi mengenali jalan. Hutan tidak ada lagi, tetapi nanti akan tumbuh. Karena altar telah sepenuhnya menghilang, tidak banyak iblis ki yang tersisa sekarang. Seluruh Wastelen Selatan pada awalnya disegel, tetapi sekarang bisa sekali lagi melihat cahaya. The Devil Ki yang meliputi South Wastelen, bersama dengan penghancuran altar, langsung menghilang. Di sini, sebagian besar iblis sudah mati. Segera, Chen Xiang menemukan bukit tempat mereka meletakkan barisan. Karena berada di pinggiran, yang jauh dari altar, itu tidak terpengaruh oleh kehancuran. Dari langit, Chen Xiang menatap beberapa orang di puncak bukit. Salah satunya adalah Hao Dongqing, yang lain adalah Yao Hai Seng, dan tiga lainnya semuanya adalah siswa real martial realm tingkat 4 dari sekte lain. Chen Xiang turun dari langit, mendarat di puncak bukit, tertawa dan berkata, Mesbah sudah diurus, sekarang kita tidak perlu khawatir. Kamu bocah terlalu kuat, kamu benar-benar datang dengan begitu banyak gerakan. Aku pikir seluruh Wastelen Selatan hilang. Hao Dongqing tertawa dan berkata, Chen Xiang tiba di aula di dalam bukit, dan dia melihat semua orang ada di sana. Gempa itu terlalu besar, dan mereka sudah curiga itu adalah perbuatan Chen Xiang. Kekuatan semacam ini, menurut mereka, sudah setara dengan seorang seniman bela diri Nirvana Realem, tetapi Chen Xiang hanya di tingkat 5 dari True Realm Martial. Hei hei, energi di dalam altar agak kuat, itu sebabnya ada begitu banyak gerakan. Chen Xiang tertawa dan berkata, Sue Xian Xian mengeluarkan sapu tangan saat dia menyapu debu di wajah Chen Xiang. Seluruh tubuh Chen Xiang tertutup tanah, dan sepertinya dia baru saja keluar dari rawah. Saudaraku, itu berarti kita tidak dalam bahaya lagi, kan? Binatang setan dan setan manusia ini apa sudah hilang? Kata Leng Yulan, tidak yakin, kamu yang tinggal di sini. Huh, bajingan jalan iblis ini hanya tahu bagaimana menyembunyikan. Ketika saatnya untuk pergi, kita akan menemukan mereka dan membunuh mereka semua, dan kita akan membiarkan mereka tahu bahwa kita, murid sekte yang saleh, tidak begitu mudah digertak. Mereka bahkan merencanakan melawan kita dan benar-benar ingin mengorbankan Nona ini, Leng Yulan menjadi semakin marah ketika dia berbicara. Jika dia datang tahu di mana para murid jalur iblis disembunyikan, dia pasti sudah mengambil pedang raksasanya dan bergegas keluar. Chen Xiang dan Sue Xian Xian menunjukkan senyum. Karakter Leng Yulan panas seperti itu, meskipun dia adalah murid lembah Icewin. Kupikir setelah mesbah dihancurkan, kita bisa keluar, tetapi kita belum melihat jalan keluar. Su Rong menghela nafas, lokasi mereka sangat dekat dengan ngarai, semua orang juga seperti itu, karena setelah altar dihancurkan, perubahan di Wastelen Selatan terlalu berguncang dan itu membuat banyak dari mereka berpikir mereka bisa segera keluar. Ketika Chen Xiang terbang, dia juga tidak melihat ngarai. Dia tahu masih ada arai di Sauteren Wastelen yang sedang dimanipulasi oleh para Taipan di Jalan Setan. Kamu bocah yang telah menghancurkan altar, kami akan mengingatmu. Di langit, sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan dengan pesan yang langsung disampaikan kepada Chen Xiang dan yang lainnya di dalam bukit. Perintah Iblis Tuhan telah dikeluarkan, tunggu saja kami. Suara itu sekali lagi datang, yang membuat semua orang merasa sedikit khawatir. Chen Xiang telah menghancurkan altar dan menyingkirkan banyak Iblis, tapi sekarang siapa sebenarnya yang berbicara? Chen Xiang menggelengkan kepalanya ke kerumunan, menunjukkan dia juga tidak tahu suara siapa itu. Selama ini jangan keluar, terus tinggal di sini. Ada formasi arai besar di sini, jadi tempat ini jauh lebih aman, kata Chen Xiang. Chen Xiang juga beristirahat sebentar. Hari-hari ini, dia terlalu lelah untuk berlari. Suara itu dari beberapa waktu yang lalu seharusnya berasal dari domain Iblis. Hanya jika seseorang telah menghujat Dewa Iblis, maka perintah Dewa Iblis akan dikeluarkan. Itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh orang yang percaya Iblis. Ada banyak pengikut Iblis, dan beberapa dari setan ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Anda tidak perlu khawatir untuk saat ini, karena penduduk domain Iblis masih tidak dapat datang. Namun, setelah tiga alam berkumpul, Anda akan berada dalam bahaya. Para pengikut Iblis-Iblis adalah sekelompok orang gila. Kata Bai Yoyu, Chen Xiang menganggu, menutup matanya dan mulai beristirahat. Dia saat ini sendirian di kamar batu. Yang lain juga tahu dia lelah, dan mereka tidak mengganggunya sama sekali. Dengan penuh perhatian, mereka hanya mengawasi keadaan di sekitar mereka. Karena altar dihancurkan, itu sangat tenang. Hanya satu bulan tersisa sebelum mereka bisa pergi. Chen Xiang menduga bahwa murid-murid sekte setan yang tersisa ini juga seperti mereka, bersembunyi di suatu tempat. Begitu tiba saatnya untuk pergi, banyak dari mereka akan keluar untuk bersaing. Meskipun para murid sekte setan telah tiba di sini tiga tahun yang lalu, mereka masih tidak dapat menggantikan mereka yang telah meninggal. Mereka yang telah mendaftar semua telah mengambil potret mereka, dan itu tepat untuk situasi seperti ini. Setelah Chen Xiang menelanki sejati dari murid-murid dari Bismarcial Sekte dan Sekte Pedang Bangga, dia masih belum berkultivasi dengan baik sebelum menelan jiwa iblis. Sekarang di kamar pribadinya, dia berkultivasi dengan hati yang tenang akhir-akhir ini. Dia ingin meletakkan fondasi yang kuat agar tidak meninggalkan bahaya tersembunyi untuk masa depan. Pada saat itu, akan sangat merepotkan baginya. Setelah masuk ke level 5 dari True Martial Realm, dia tahu bahwa butir-butir True Element itu tidak akan begitu mudah untuk menyala di masa depan, dan dibandingkan dengan jumlah truki yang dikompresi dalam butir True Elemental di masa lalu, itu akan membutuhkan lebih banyak. Tidak mungkin dia hanya bisa mengandalkan True Elemental Dance, dan meskipun Building Foundation Dance memiliki efek yang sangat baik, itu akan sia-sia. Itu masih baik-baik saja untuk menggunakannya ketika dia berada di level 2 atau 3, tapi sekarang dia berada di level 5 dari True Realm Martial, menggunakan mereka hanya akan sia-sia. Jika itu diberikan kepada para seniman bela diri Mortal Martial Realm Tingkat 10 untuk digunakan, mungkin beberapa dari mereka bisa mengolahnya menjadi Realm Martial Sejati. Chen Xiang memutuskan bahwa setelah dia kembali, dia akan menjual Building Foundation Dance dengan imbalan kekayaan besar, kemudian pergi untuk mengumpulkan ramuan lain yang diperlukan untuk 5 Elements True Elemental Dance. Hanya dengan mengandalkan 5 elemen benar Elemental Dance, dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia sekarang sudah berada di level 5 dari True Realm Martial, dan meningkatkan levelnya begitu cepat tiba-tiba juga tidak baik. Dia memutuskan untuk meningkatkan dalam hal lain, dia berpikir untuk mendapatkan token alkemis tingkat kelima, kemudian beralih untuk mempelajari perbaikan senjata, serta membiasakan diri dengan pola roh. Setelah mempelajari kekuatan spiritual, dia tahu kekuatan pola roh. Dia sudah punya ide untuk mengukir pola roh di permukaan dan, tapi hanya saja dia belum mehir dalam pola roh, jadi masih perlu waktu baginya untuk belajar. Roar, tiba-tiba, raungan memekakan telinga datang, yang mengguncang seluruh bukit. Kulit Chen Xiang berubah, dia tahu beberapa binatang kuat telah tiba. Banyak orang di dalam bukit telah terganggu, satu demi satu, mereka semua keluar untuk melihat. Chen Xiang bergegas ke puncak bukit, dan apa yang dia lihat di depannya adalah pohon-pohon runtuh bersama dengan serigala raksasa berkepala tiga sebesar gajah, ditutupi bulu hitam, dan memiliki taring besar. Serigala itu menuju bukit, seolah-olah tahu ada manusia yang bersembunyi di dalam bukit. Merasakan iblis ki pemberani dari serigala berkepala tiga yang datang secara berurutan, terbukti bahwa binatang buas ini sangat tangguh. Sementara serigala berkepala tiga masih jauh di kejauhan, tiba-tiba membuka mulutnya, dan ki hitam tiba-tiba pecah, bersama dengan tekanan yang menindas. Chen Xiang buru-buru berteriak, semua orang bersembunyi, buka formasi besar. Semua orang juga tahu serigala berkepala tiga itu sangat menakutkan. Saat tiga rahang yang penuh dengan taring tajam menunjuk ke arah bukit, ki hitam dengan kasar melonjak dari mulutnya, sementara iblis ki yang melonjak menakutkan semua orang. Ketika serigala berkepala tiga muncul, Sue Sian Sian dan Leng Yulan telah menyelesaikan persiapan untuk membuka formasi besar. Melihat serigala berkepala tiga menyerang, mereka segera membuka formasi besar sementara semua orang bersembunyi di dalam bukit. Sangat kuat, kekuatan ekstrim state. Chen Sian berkata dengan wajah bermartabat, tidak bisakah kita menghadapinya jika kita bertarung bersama? Yun Xiao Dao bertanya dengan nada terkejut, dia tahu Chen Sian sangat tangguh. Terakhir kali, dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Chen Sian bertarung dengan seorang penatua tingkat sembilan dari ranah bela diri sejati. Chen Sian menggelengkan kepalanya, binatang iblis dan manusia berbeda, belum lagi iblis binatang, binatang buas biasa juga semua sangat tangguh. Seniman bela diri negara ekstrim juga tetap sama, realm marsial realm tingkat sembilan dan negara ekstrim adalah dunia yang berbeda, binatang yang setara dengan realm marsial manusia disebut binatang buas, dan negara ekstrim disebut binatang yang dalam. Dikatakan bahwa binatang buas yang dalam dapat berbicara, dan ada beberapa binatang yang bahkan membudidayakan beberapa teknik bela diri manusia dan sama-sama kuat. Kekuatan binatang iblis di depan setara dengan kekuatan dari binatang buas yang dalam, apalagi, ia juga memiliki iblis ki yang menakutkan, belum lagi itu adalah binatang iblis yang ditransformasi dari serigala berkepala tiga kuno yang bermutasi. Tampaknya melarikan diri adalah satu-satunya pilihan kita. Chen Sian menghela nafas panjang. Jika dia tidak dipaksa, dia tidak ingin membuat semua orang melarikan diri, karena mereka harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui dari Wastelen Selatan. Meskipun altar dihancurkan, apa yang ada di kedalaman Wastelen Selatan, baik dia maupun siapapun tidak tahu. Singkatnya, bahkan jika altar dihancurkan, itu tidak berarti bahwa Wastelen Selatan aman. Hanya melihat serigala berkepala tiga yang bergegas, jelas bahwa ada sejumlah besar binatang setan yang menakutkan bersembunyi di sini. Blar, blar, blar. Tiga ledakan menusuk telinga tiba-tiba bergema, tetapi itu hanya menyebabkan bukit bergetar sedikit. Itu semua karena perlindungan formasi besar, namun, energi formasi besar akan dikonsumsi cepat atau lambat. Serangan orang ini agak kuat, hanya dalam kurun waktu singkat, setengah dari energi formasi telah dikonsumsi, tepat ketika Sue Sian Sian selesai berbicara, ada ledakan lain yang bergema, dan besarnya kejutan itu agak besar dibanding sebelumnya. Chen Sian dengan keras berteriak, cepat ke terowongan, aku akan menghentikan binatang ini, sekali lagi, ada serangan lain, dan sekali lagi diikuti oleh tiga poni. Puncak bukit sudah menghilang, dan atap yang sangat besar terbuka di tempat tinggal semua orang, mereka hampir selesai dengan serangan ini. Semua orang, dengan cara yang rapi dan rapi, dengan cepat memasuki terowongan. Chen Sian, setelah merilis Vermillion Birdfire Wings, tiba-tiba melompat ke langit dan melambaikan Azure Dragon Sluttering Devil Blade ke arah Serigala berkepala tiga dari jauh. Sebuah aura biru dengan kikuat yang kuat melintas keluar dari Blade Iblis pembantaian Azure Dragon, dan menyerang binatang itu dengan ratusan ribu jin tumbukan. Kakak Siang, saudara, kakak Chen, tiba-tiba, dari bawah, banyak teriakan datang. Mereka semua tahu Chen Sian akan memblokir Serigala berkepala tiga. Jangan bicara omong kosong, kamu cepat pergi dengan yang lain, aku akan menanganinya. Cepat pergi. Chen Sian berteriak, beberapa saat yang lalu, serangan pedangnya menyerang Serigala berkepala tiga, namun, lapisan kabut hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya, langsung menolak serangan kuat itu. Serigala berkepala tiga jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Chen Sian. Setelah sembilan pukulan terus menerus darinya, formasi besar itu terputus. Awalnya, ketika formasi diletakkan, Sue Sian Sian dan Leng Yulan mengatakan bahwa itu bisa menahan serangan seniman bela diri negara ekstrim untuk sementara waktu. Cepat pergi, Chen Sian mulai berteriak, sedikit amarah terlihat jelas dalam suaranya. Meskipun Sue Sian Sian dan yang lainnya sangat enggan, melihat penampilan marah Chen Siang, mereka hanya bisa mengepalkan gigi mereka dan melangkah jauh ke dalam terowongan. Hati semua orang terasa berat, mereka semua tahu bahwa Serigala berkepala tiga itu sangat kuat, dan mereka sangat khawatir tentang Chen Siang. Jika mereka tidak memasuki wastelen selatan, banyak orang masih akan salah paham terhadap Chen Siang, namun sekarang, mereka semua hanya mengagumi Chen Siang. Mereka semua memeluknya dengan hormat. Untuk mengatakan Chen Siang adalah seorang pahlawan bukanlah berlebihan, apa yang telah dilakukan Chen Siang setelah masuk ke sini adalah untuk seluruh Chen Wu daratan. Pada saat yang sama, Serigala berkepala tiga membuka tiga rahangnya yang besar, membentuk tiga bola energi hitam yang penuh dengan kehancuran. Dua di antaranya ditembak ke arah puncak bukit yang pecah itu, tetapi yang lainnya ditembak ke arah Chen Siang. Kecepatannya sebenarnya secepat cahaya, tapi meskipun Chen Siang ada di udara, dia masih sangat cepat saat dia menukit tajam ke bawah, menghindari bola hitam yang diisi dengan evil key. Setelah bukit dipukul oleh bola hitam, itu hanya bergetar untuk sementara waktu, tetapi setelah pukulan kedua, itu segera menghilang. Hanya setelah melakukan serangan yang menakutkan seperti itu berturut-turut barulah formasi besar benar-benar dihancurkan. Bisa dilihat betapa menakutkan formasi besar itu, dan Sue Sian Sian dan Leng Yulan meletakkan formasi semacam ini dengan kekuatan mereka saat ini sudah baik. Chen Siang baru saja menghindari bola hitam, tapi dia tahu bahwa dengan kekuatan menakutkan seperti itu, jika dia sedikit lambat beberapa saat yang lalu, dia pasti akan dihabisi. Dia benar-benar yakin akan hal itu. Bahkan jika seorang seniman bela diri True Martial Realm tingkat 9 dipukul, ia akan langsung lenyap dalam kepulan asap. Serigala berkepala tiga di depan matanya benar-benar terlalu menakutkan. Long Sui, dengan indera ilahi, tahu bahwa semua orang sudah jauh di dalam terowongan, jadi dia memberi tahu Chen Siang, yang membuat Chen Siang tiba-tiba menarik nafas legah. Orang ini sepertinya mendatangimu, Long Sui berkata. Tapi mengapa dia menyerang bukit? Chen Siang bertanya, kami telah menyembunyikan keberadaan kami dengan baik, bagaimana orang ini menemukan kami? Long Sui tidak perlu menjawab, karena mereka mendengar tawa suram datang dari jauh, Chen Siang, jangan berpikir bahwa jika Anda bersembunyi di sini, kami tidak akan tahu. Anda telah merusak pekerjaan baik kami, kami pasti akan membuat kalian semua mati di sini. Binatang iblis ini berasal dari zaman kuno dan berasal dari iblis, dan hanya berita tentang kemunculannya akan membuat semua orang gemetar ketakutan. Kamu sudah melihat kekuatannya beberapa waktu yang lalu. Haha, mendengar kata-kata ini, Chen Siang segera mengerti, serigala berkepala tiga itu sengaja dilepaskan oleh mereka. Selanjutnya, itu digunakan oleh para murid sekte setan ini. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mulai khawatir, jika ada banyak jenis binatang buas ini, bukankah itu sangat berbahaya? Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu telah meremehkan kami. Haha, pria itu berkata sambil menyeringai, sebelum memasuki hutan. Terowongan itu mengarah ke hutan yang sangat jauh. Sekarang, Chen Siang hanya ingin memimpin serigala berkepala tiga pergi, jangan sampai serigala berkepala tiga menyerang mereka dari kejauhan. Mengenai Sue Sian-Sian dan yang lainnya, dia tidak terlalu khawatir, selama mereka semua bekerja sama melawan musuh, kekuatan keseluruhan mereka akan cukup kuat. Serigala berkepala tiga itu mengibas-nibaskan ekornya. Dengan enam mata merahnya yang besar, ia menyaksikan Chen Siang, menunggu gerakannya. Dari waktu ke waktu, itu akan menjilat taring besarnya dengan lidah hitamnya. Melihat salah satu lidah tiba-tiba membentang, Chen Siang dengan ganas mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap mata, dia sudah membelahnya sepuluh kali, menembakkan sepuluh spiral ki yang kuat. Satu demi satu, itu mendarat di sampul ki hitam yang dirilis oleh serigala berkepala tiga. Sepuluh spiral ki yang kuat itu mendarat hampir bersamaan. Ketika mereka meledak dengan dampak yang berkelanjutan, mereka bahkan memecahkan penutup ki dari serigala berkepala tiga, sebelum dua spiral ki kuat yang tersisa menyerang di tengah kepala binatang buas. Serigala berkepala tiga tiba-tiba melolong ketika ia dengan keras membuka tiga rahangnya. Sangat cepat, ia mengumpulkan tiga bola hitam lagi dan menembak mereka semua pada Chen Siang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.